selamat menikmati dari arahnya yaitu arah tenggelamnya hadis ini disahikan oleh asuyuti, didaifkan oleh al-albani ada pun hadis yang sahih bahwasannya pintu ini bukan di dalam jannah tetapi pintu yang terbuka ini, pintu taubat ini adalah di arah barat sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi ada pintu di arah barat bukan di dalam jannah hadis 73, 39 lil harrah, lil hurrah untuk perempuan yang merdeka yaumani dua hari walil amah, dan untuk budak perempuan yaumun, satu hari hadis ini bicara tentang poligami kalau kita memiliki dua istri yang satu merdeka, yang satu budak maka cara pembagian kita tinggal di rumah istri kita adalah satu hari banding dua hari di rumah wanita merdeka istri yang merdeka ini dua hari kemudian di rumah istri yang budak ini adalah satu hari hadis ini daif tapi inilah fikirnya al-imam asyafiq rahmahullah bahwa budak itu mempunyai hak separuh dari merdeka dan itu dikiaskan dengan masalah-masalah yang lain misalnya masalah hukuman bagi orang yang berzina Allah s.w.t mengatakan fa'alayhinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab apabila budak berzina budak perempuan berzina maka mereka mendapatkan separuh hukuman yang diterapkan terhadap wanita yang merdeka maka budak mendapatkan separuh dari orang merdeka maka disini meskipun daif dipakai dalam malhab asyafiq dan itu dikuatkan oleh fakwa dari Ali bin Abi Talib dimana Ali bin Abi Talib juga berfakwa seperti itu dan tidak ada yang menyelesainya 7.3.40 lirrijali untuk kaum laki-laki hawariyun ada hawari walinnisai dan untuk para wanita hawariyah juga ada hawari perempuan fahawariyurrijal adapun hawarinya laki-laki adalah azzubair ibn al-awwam bapaknya Abdullah bin Zubair wahawariyatun nisa hawarinya para wanita adalah Aisyah radiyallahu anha hadis ini ditaifkan oleh al-albani bahkan dikatakan maudu oleh al-albani ya afwan ditaifkan oleh al-asyuti bahkan dikatakan maudu oleh al-albani adapun hadis yang sahih yang diriwatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya azzubair setiap nabi memiliki hawari hawariku adalah zubair ini hadis yang sahih maka zubair memiliki julukan hawari rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan keberanian zubair dalam peperangan dan juga kepiawian zubair dalam peperangannya tuturuh guys tu 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 tu